Intro Selamat siang pemirsa, bertemu lagi dengan saya Dede Nawati dalam acara Explore Wisata Palapatit Pinjus. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat wisata yang berada di Desa Pondok Pasulanda, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Menurut cerita, tempat ini adalah salah satu tempat peninggalan dari Belanda karena mempunyai dua fungsi keunikan. Yaitu salah satu diantaranya adalah sebagai penghubung antar dua kampung, yaitu kampung Utara dan kampung Warung Ceri. Selain itu juga, disini ada fenomena yang mana kita tahu air itu mengalir dari atas ke bawah, namun di tempat wisata ini air bisa mengalir dari bawah ke atas tanpa menggunakan alat bantuan apapun. Seperti apa sih keunikannya? Mari ikuti saya. Tangga Seribu merupakan sejarah peninggalan zaman Belanda. Di bawah tangga ini mengalir sungai yang dibuat oleh Belanda untuk keperluan irigasi, dan sebagai penghubung kampung Ciutara dan kampung Warung Ceri. Uniknya menurut warga setempat sungai yang mengalir di bawah tangga ini mengalir dari kampung Ciutara mengikuti tangga ke bawah dan naik ke atas mengikuti tangga yang menuju ke kampung Warung Ceri tanpa menggunakan alat bantu apapun. Nah pemirsa saat ini saya sudah sampai di kantor desa Kondok Rasulande, Kecamatan Parusudang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sini saya akan bertemu dengan Bapak Kepala Desa untuk mencari tahu mengenai tempat wisata yang sedang viral di wilayah ini. Ayo ikuti saya. Bapak Kepala Desa Dari Kepala Kepala Desa Kondok Rasulande. Mau nanya-nanya sedikit nih Pak soal tempat wisata yang viral di wilayah ini. Oh iya, silahkan dulu dulu. Terima kasih Pak. Iya. Sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Ujang Sokandi, Kepala Desa Kondok Rasulande. Bisa dijelaskan sedikit Pak tentang tempat wisata yang lagi viral ini Pak? Oh iya, terima kasih kami ucapkan kedatangan Ibu ya. Terkait memang tangga seribu memang sekarang lagi rame gitu ya, lagi viral. Pertama memang tangga seribu itu dibangun di jaman kolonial Belanda ya, pada tahun 1935. Itu menjadi sebagai bagian daripada menyambungkan dua wilayah ya, antara seutara dengan warga kiri. Nah, 2017 kami selaku Kepala Desa waktu itu mengusulkan kepada dinas pariwisata ya, agar dibangun, karena itu memang peninggalan dari jaman kolonial Belanda. Nah, alhamdulillah pada saat itu di ACC, 2018 kita mengajukan komosal dan memang sempat tertunda di anggaran 2019. Cuma kemarin walaupun suasana COVID-19, alhamdulillah anggaran untuk pembangunan tangga seribu itu bisa terrealisasi di anggaran 2020 lewat program P3K Kecamata. Jadi, kita bangun dalam perjalanan berwaktu sekitar dua bulan namanya. Kita melakukan rehab dari pikirnya sampai tangan-tangganya. Nah, itu. Jadi, kami selaku Kepala Desa bersyukur alhamdulillah di Desa Pondokasulande ada tempat wisata lah gitu ya, yang untuk mungkin bisa berselfie atau kita bisa rehat di sana, membawa keluarga. Harapan kami, selalu Kepala Desa, pertama ini menjadi sebagai magnet lah gitu ya, menarik wisata dari luar. Diperkenalkan bahwa di Pondokasulande ada wisata peninggalan dari jaman kolonial Belanda. Nah, yang keduanya adalah tidak menutup kemungkinan ini kan bisa mendongkrak perekonomian lokal di sana gitu ya. Seperti kita melihat ada jajanan, ada warung-warung kecil, nah ini bisa mendongkrak ekonomi warung kecil di sana. Wisata tangga seribu yang belum lama diresmikan oleh pemerintahan Desa Pondokasulande ini merupakan objek wisata baru yang sedang viral di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hingga saat ini pemerintah Desa Pondokasulande telah merenopasi tangga seribu dan mempercantik suasananya, agar menjadi sebuah objek wisata yang asik untuk dikunjungi. Sebetulnya, jumlah tangganya ada 173 anak tangga, namun peninggalan zaman Belanda ini menjadi viral dengan sebutan seribu tangga. Dikelilingi pesawahan serta gemericiknya suara air sungai saat melintasi satu persatu anak tangga seribu, suasananya sangat sejuk dikala sore hari apalagi menurut warga sekitar, di bulan kuasa tangga seribu menjadi lokasi favorit untuk Ngabugurit. Banyak warga sekitar yang pulang kerja melewati tangga seribu ini, sekalian memanfaatkan situasi untuk berfoto-foto selfie. Saat ini masuk ke objek wisata tangga seribu ini masih gratis. Pemerintah desa akan terus membenahi objek wisata tangga seribu ini, karena tangga seribu ini akan menjadi objek wisata yang viral dan dapat mendongkrat perekonomian masyarakat setempat, apabila hal tersebut dikembangkan dan dikelola dengan baik, dan bahkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Nah pemirsa, itulah keunikan dari tempat wisata tangga seribu. Bagi kalian yang penasaran bisa langsung datang ke sini, tempat wisatanya berada di desa Pondok Kasolande, kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sampai ketemu lagi di eksplor wisata Palafat TV News berikutnya. Saya Dede Nawati bersama Kameramen Manui mengabarkan.